Bagaimana caranya melatih pelafalan dalam bahasa Jepang? Dalam bahasa Jepang mereka biasanya sebut dengan Hatsuong. Nah, teknik belajar ini disebut dengan Shedowing. Di mana kita bisa mengikuti serifu yang biasanya muncul dari drama, anime, dan lain-lain. Nah, kita bakal ngambil serifu dari beberapa anime yang mungkin teman-teman udah tau. Langsung aja ya, kita coba ya kalau gitu. So, inilah,ずっと変な夢を見とたって気がする yaけど… Wow, seperti itu memiliki bereitsnie daging. Jokiko kutohalana… Jitulah sant Trans nurse... Adam, apa itu... Jämän... Apa yang chce? Ada... Jları... J Khan... Sumioni enakwa keselamu yang leltukkan? Sudara kepadanya! Sudara kepadanya! Sama yang terjadi? Sama pelikunya, usaha. Terima kasih. Taki-kun, ada di sana? Saya selalu mencari. Saya akan berjumpa untuk bertemu di sana. Sangat terlalu 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 terlalu. Jepang perlu teman-teman ketahui bahwa bahasa yang digunakan di sini adalah bahasa informal. Jadi harus hati-hati ya dalam menggunakannya khususnya buat orang-orang yang baru teman-teman kenal seperti itu oke. Oke kalau gitu teman-teman jangan lupa buat like, subscribe, dan juga share ke teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga bisa belajar bareng bersama Akinosora. Sampai ketemu lagi di Repeat After Me yang lain. Jané!